Terima kasih telah menonton Sebagai sebuah studi Itu kan paling gede ya Kayak Mas Tito itu Yang jadi Kapolri sekarang Dia kan dokter dalam PhD di Nanyang Di NTU Nanyang Di bawah bimbingannya Kumar Di Raja Ratnam Itu kan Strategic Studies Studi-studi Strategis Menyangkut militer Strategic studies itu Ya itulah Politik dan seterusnya Jadi Melihatnya memang harus Dalam kacamata Strategic Ilmu-ilmu Politik Ilmu perang Ilmu strategis dan seterusnya Artinya apa Terorisme bukan Fenomena bahwa orang Mengalami gangguan-gangguan psikologi Dan become terrorist No Teroris itu alat Alat untuk mencapai tujuan Bisa kita sebut dengan Sebuah perang yang simetris Logikanya begini Sebenarnya mereka adalah Kolompok-kolompok teror Organisasi Teroris itu punya Tujuan-tujuan politik Untuk mendirikan negara Islam Oke Mereka punya ideologi Intinya adalah Dia ingin Nah tapi jangan-jangan Islam juga Yang disudutkan Ini penting Bagi Anda menulis ya Setiap Kelompok yang mempergunakan Jalan kekerasan Jalan teror Ya Sebagai sebuah strategi perang Ya Untuk mencapai tujuan politik Sebut teroris Karena di Sri Lanka Itu adalah Terorisnya Kontaknya Hindu ekstrim Oke Nanti Justifikasi ideologinya Diambillah dari Ajaran-ajaran Hindu Sama aja Dia ingin Mendirikan Negara Hindu Menghabisin yang lain Sama aja Orang bisa Membuat teror Dasarnya adalah Etnit Mendirikan Itu terorisme juga Ada yang mengatakan juga Teroris ini tergantung Sudut pandang ya Dulu Waktu kita mau merdeka Ke Belanda Belanda kan mengklaim Itu pemerintahan India Belanda Itu yang sah Secara politis Kata mereka Klaim sepihak Dan mereka menyebut kita apa Pahlawan kemerdekaan kita Yang melakukan perang-perang gerilia Teroris Dan Kalau jujur Saudara-saudara Kelakunya sama Saya teroris Sumpah Tapi bukan Kita mendeskritik Pahlawan kita sendiri Dulu kan kita perang gerilia Siapa namanya membaca itu Perang gerilia Itu ada kadang juga gitu Nonononi Belanda Itu lagi Apa Masa-masa Barbeku di taman Lagi main-main biola Gitu nonononi Itu ya Pejuang-pejuang kita datang Terus digeranatkan Terus dia kabur Perang gerilia kan Teror juga kan Jadi Belanda bilangnya Hate Extremist Extremist Terrorism Terrorism Teroris Teroris Dibilang Dibenak Dalam perspektif kita Pejuang Ya kan Dibenak kita Kita sebut Pejuang Ya Sama juga Dibenak mereka Sekarang Kalau ada bicara Dengan teroris itu Teman-teman kami ini Jihadis Para suhadak Para martir Ya kan Di mata kita Teroris Jadi tergantung juga Oke But Oke Tapi memang saudara-saudara Karena saudara nanti harus menulis Contek kita Saya bilang Kalian itu susah Dijustifikasi tindakan kalian ini Kenapa? Karena negara Indonesia sudah final Titik Udah Jadi semua yang merondong negara Itu ya Kategorinya teror Nanti Undang-undang kita keras Oke Jadi Dalam kontek ini Nah Psikologi kan pernah bicara begini Kenapa orang Melakukan tindakan kekerasan Agresivitas Dan seterusnya Ada teori Dalam psikologi Kekerasan itu adalah Ekspresi Ekspresi kemarahan Betul Ketertindasan Frustrasi Betul Seorang becoming aggressive Betul gak? Ya gak? Tapi gak begitu dengan teroris Saudara-saudara Teroris Bukan karena dia Kadang-kadang dia sangat dingin melakukan itu Betul? Enggak? Mereka mempenggunakan Violent Kekerasan As a tool Jadi Dalam kontek ini Violentnya bersifat instrumental Sebenarnya Dia sadar Dia akan menggunakan Kekerasan itu sebagai Instrument Untuk mencapai tujuan Memang Ada cara Untuk nanti Menggiring-giring orang Supaya mau masuk Kelompok teroris Ketika dia Tadi yang disebut Ketika dia Termarginalkan Diperlakukan Tidak adil Oke? Dia dicampakkan Atau dalam daerah konflik Itu Keluarganya dibantai Dia merasa marah Dan itu Dalam teori sosiologi Disebut dengan apa? Depri Deprivation Sign of deprivation Bisa Tapi itu Tidak menjadi penjelasan Dia bertindak agresif Violent Faktor penarik Bisa iya Jadi orang Menjadi motif Untuk melirik Kepada Ideologi yang lain Oke? Tapi itu bukan Sesu-satunya yang mendorong Kalau seperti itu Sudah banyak orang Tertindas republiknya Jadi teroris semua kan? Besok dia bakar-bakar Semua kan enggak? Oke Banyak orang Mengalami relatif deprivasi Oke Itu Jadi dalam konteks ini Ya Saya mengatakan ini Jadi Kalau Anda Yang melihat psikologi Kamu enggak usah Pakai psikoanalisis Enggak laku itu Ya Penjelasan psikologi Bukan di level itu Penjelasan terorisme Bukan di level itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!